Intro Saudara kembali lagi di Bincang Sumut bersama saya Cesar Yadi Putri dan Bapak Ketut Suhardiono Kepala Kantor Wilayah 1 PT Pegadaian Medan dan Deputi Bisnis Medan Area 1 Bapak Jansen Sihaan Pak Jansen sebenarnya sasaran program investasi ini lapisan masyarakat yang seperti apa? Karena tadi sempat saya dengar mulai dari harga Rp 5.000 juga bisa Oh iya kita ya sasarannya semua lapisan dari mulai level bawah sampai dengan ya level atas Dan itu memang ini ada kebetulan ya Pak ya yang nasabah kita yang tukang maaf Bapak ada Bapak di depan kita yang tukar Pak Kiri Dia nabung tiap hari loh Tiap hari Tiap hari Rp 5.000, Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 10.000 Cuman tidak ada nih tabungan mas Dan ada juga pengusaha-pengusaha besar yang sudah menabung dalam bentuk mas Jadi bebas ini dari level bawah sampai dengan level atas Tapi memang untuk yang tabungan mas ini Ini masih kita batasi Batasi maksudnya bagaimana? Maksimalnya Paling besar 100 gram dalam satu hari Gak boleh lebih dari situ Kenapa dibatasi Pak? Iya itu perlu pengamanan ada di sistem kita juga Supaya itu bisa terakomodir Karena pada saat itu juga perusahaan akan menyiapkan masnya pada hari itu juga Jadi kalau misalnya itu dilepas itu mungkin agak susah kita menyiapkan Itu sudah melalui survei supaya aman Itu dibatasi 100 gram paling tinggi per orang per hari Tapi yang 0,01 pun kita lihat Betul ya? Iya Pak Ketut, bagaimana caranya penggadaian ini untuk menarik minat masyarakat berinvestasi mas? Untuk menarik minat masyarakat kita sosialisasikan dengan berbagai cara Salah satunya masuk ke komunitas-komunitas, masuk ke sekolah-sekolah Kita menjelaskan manfaat dari tabungan mas secara masif Baik kita melalui promosinya ya ada juga koran, ada balihu, ada langsung ke komunitas-komunitas muslim Karena apa? Sistem tabungan ini sebenarnya mengakomodir dari sistem jual beli titip Artinya kalau ini, itu sistem sariah banget Makanya tidak ada keuntungan nasabah secara menabung di bank kan ada bunga Nah di pegadaian sama sekali tidak ada bunga Tidak ada keuntungan apa-apa sebenarnya nasabah tidak ada diuntungkan Sariah sekali Pak Semeranya Sariah sekali Jadi kalau saya untungnya apa nabung emas? Tidak ada Tidak ada keuntungan saya Saya mau 100 gram setiap hari Misalnya 1 kilo Kan lebih dari 100 gram 1 kilo misalnya Hari ini lagi harga turun saya nabung 1 kilo Besok harga naik saya jual Kan tidak boleh secara seri ya Spekulasi tidak boleh itu sebenarnya Nah secara-caranya banyak yang kita lakukan Sekarang kita lagi ingin masuk ke segmen anak-anak sekolah Kenapa kita masuk ke segmen anak sekolah? Itu kita ingin ya Seperti saya sampaikan tadi Daya beli tidak turun Daya beli kita tetap Jadi masyarakat nanti Katakanlah SD kelas 1 Nabung sampai SD kelas 6 Harapannya menabung berapa Nanti untuk biaya sekolah SMP Kalau misalnya SMP-nya gratis Lanjutkan SMP nabung SMP-nya masih sekolah gratis SMA Nah nanti setelah lulus kuliah Saya punya tabungan emas berapa Itu bisa dipakai modal untuk kerja Wah Banyak manfaatnya Banyak manfaatnya Tinggal dihitung saja nanti Nah Pak Jansen Pak Kutut Kan orang juga seringkali Yang namanya investasi ini kan Ada ketakutan tersendiri Kayak tadi Bapak bilang kan Sebenarnya tidak ada resiko Ya Tapi apakah ada Hal-hal yang mungkin Masih menjadi ketakutan Bagi masyarakat yang sebenarnya Tidak perlu ditakuti Baik Bapak Syahat Jadi ketakutan masyarakat tentang Menabung atau investasi mas Apalagi kalau tidak berbentuk Atau kita sering sebutlah Misalnya mas virtual Ya Atau kita sering mendengar juga Cerita-cerita Penipuan oleh Apa Misalnya investasi mas Tabung sekian nanti diberi Apa gitu Ya Ada juga yang dibawa kabur Nah itu kan Nah ini pegadian PUMN Jadi berapapun Pembelian emas hari ini Itu langsung dibelikan emas Jadi masyarakat tidak perlu khawatir Jangan-jangan pegadian Tidak dibelikan emas nih Jangan-jangan sama pegadian Uangnya disimpan Entah kemana lagi mungkin Entah kemana gitu kan Pegadian hari ini Terkumpul emas berapa Uang dari hasil tabungan berapa Malam itu juga langsung dibelikan emas Langsung di Taruh di Berangkas pegadian Kantor Pusat Nah itu resiko satu Resiko dua Biar yang kali Kalau misalnya Masyarakat kan pengennya Nabung investasi itu Untung besar Dan untung langsung Ingin dinikmati Nah Di emas Tidak bisa Tidak bisa langsung dinikmati Kecuali Fluktuasinya harga Terlalu tajam Setiap hari Tapi seperti disampaikan Pak Jansen tadi Dalam segmen pertama Lima tahun terakhir 25% Saya tahun 90 Pak Cesa Itu beli emas Seharga 17 ribu 17 ribu Sekarang sudah 600 ribu Entah berapa kali dipatnya itu kan Mudah-mudahan nanti akan naik lagi kan Seperti itu Nah resiko-resikonya Sebenarnya Kalau misalnya kita Investasi Dalam Bentuk Emas Dibandingkan dengan yang lain Resikonya lebih relatif Lebih Relatif lebih Kecil emas Tapi sekali lagi Jangan menaruh Telur dalam satu ranjang Beda-beda kan Mana yang saya harus investasi emas Mana yang saya harus investasi emas Mana yang saya harus investasi tanah Mana yang saya harus investasi usaha Oke Karena manfaatnya akan berbeda-beda Kapan saya beli saham untuk ini Resikonya semakin tinggi Resiko semakin besar pendapatan Oke begitu Pak Jansan Sebenarnya Bisnis emas ini bagaimana sih Kira-kira dia bisa Untungnya besarkah Atau bisa justru rugi kah Tapi Pak Jansan jangan dijawab dulu Kita akan lanjutin setelah jeda berikut Saudara jangan kemana-mana Tetap dibincang sumut Terima kasih